Wacana duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo terus menuai komentar dari berbagai pihak. Terbaru, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai dari berbagai aspek, Ganjar dan partainya, yaitu PDI Perjuangan, lebih unggul daripada Prabowo dan Partai Gerindra. Selain itu, Adi menilai akan lebih menguntungkan jika Ganjar menjadi calon presiden, sedangkan Prabowo jadi calon wakil presiden. Dari berbagai survei yang telah berjalan, Ganjar memang mengantongi elektabilitas kandidat Capres tertinggi dengan angka elektoral tembus 30%. Gubernur Jawa Tengah itu berhasil menggeser posisi Prabowo yang elektabilitasnya kini berada di urutan kedua, tepat di atas Anies Baswedan. Adi juga berpendapat soal kemungkinan kerjasama antara Prabowo dan Ganjar. Menurut Adi, meskipun Prabowo secara karir politik lebih senior ketimbang Ganjar, namun seharusnya hal itu tak menjadi penghalang untuk keduanya bekerjasama. Selain itu, Adi menilai bahwa duet Ganjar dan Prabowo ini juga menjadi pasangan yang bakal saling melengkapi. Sebab, Prabowo dinilai mampu menutupi kelemahan suara Ganjar di Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Sebaliknya, Ganjar unggul di sejumlah daerah yang tak dikuasai Prabowo, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Terima kasih telah menonton!